Intro Halo, apa kabar Auto Lover dimanapun Anda berada Balik lagi masih di channel yang sama di otomotif.net Ini saat ini kita berada di JBA ya mas bro Karena kondisi panas kita tuh mau ke sana Ke arah belakang sana ngelihat mobil niaga atau komersial Ya truk, ada counter, terus ada Nissan CWM yang trailer juga ada Fuso juga ada Kemarin 2 hari yang lalu sih udah bareng-bareng kita update unitnya Tapi kan kemarin kita cek Kalaupun yang ada harga tuh harga yang minggu lalu Jadi sekarang coba kita lihat aja nanti Kalau yang ada ditempel harganya tuh kayak itu di kaca Kayak L200 kayak gini Itu langsung kita sebutin harganya Kalau belum ada ditempel berarti belum lelang Atau kalau mungkin temen-temen minat Ya tunggu aja Pantau aja di otomotif.net Selalu kita buat update-annya sebelum lelang Kalau ini L200 nih 63 juta nih bro Ini tahun 2006 4x4 aktif Ya mesinnya hidup Tapi kategori gridnya D ya Biarpun hidup D Boleh di scroll di video saya sebelumnya Barang pernah update Oke langsung kita ke belakang sana Kita lihat mobil truk-truk apa aja yang sudah keluar harganya Nelang per hari ini Oke 4x4 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 5x5 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 5x6 5x5 5x5 6x5 6x6 6x6 selanjutnya oke mas bro kemudian kita nih ke arah belakang ya kita lihat mobil truk tapi kayaknya gak banyak mobil truk ini tadi gak sempet kita sebutin ya ada 3 unit nih ini solar platnya R 2500cc kayaknya tahunnya 2011an terus ini Toyota Rush dan disebelahnya ada Honda Jazz truknya nanti lagi kita sebutin truknya ya ini Honda Jazz bodi kayak gini ya ampun 115 juta cuman bro tapi ya bodinya kayak gitu tuh bodi kayak gitu terus Toyota Rush ini fog lamp gak ada udah ditutup kaca udah pecah tahun 2019 harganya 168 masuk lah tuh harganya kinova solar tadi harganya 135 juta tahunnya 2012 oke langsung kita ke ini bro mobil kategori niaga nih nah untuk niaga ini ini yang Mitsubishi Counter jenis HDL 136 PS tahunnya 2011 tapi ini kemarin udah kita update tapi gak lelang harganya gak keluar dan yang keluar hanya 1 unit nih yang tipe ankle tipe shot 110 PS artinya dia FE71 jenisnya box kalau untuk truk itu yang banyak di otopit bro besok bro ya boleh lihat update-an saya ya nih interiornya kayak gini masih lumayan bagus harganya ya gak bagus 150 juta tahun 2011 pajaknya dia tanggal 18 bulan 11 2022 dia masih hidup kilometer 48 nih kondisinya kayak gini bro kelengkapannya lengkap aki tapi tipe shot ya gak tau yang power steering apa enggak coba kita lihat nanti ban syrup ada ya ban syrup ya enak si an bro tuh kok buram gambar oke next ya aki masih ada ban syrup juga masih ada lengkap ya kita gak usah lihat interior di dalam box stop lamp masih ada harganya 150 juta tahun 2011 dia larang ya tipenya shot jadi untuk yang kantor kayak gini FE71 110 PS memang ini ada yang tipe long ada tipe shot dan ada yang power steering ada yang tidak ini kita lihat dari bagian kemudi nah kayak gini lah bro biasanya di GBA ini aku buat konten paling banyak loh bro tapi karena unitnya sedikit nanti ya dicampurin sama direct kondisinya seperti ini bro dan dia kita lihat udah power steering apa belum oh ternyata dia kayaknya gak kelihatan bro kita lihat dari sini oh kayaknya belum bro yang untuk HDL ini kemarin sempet keluar harga lumayan tinggi harganya kemarin tapi kenapa minggu ini gak keluar kenapa dia tidak keluar harga nah ini harga kemarin bro nih 188 juta tahun 2012 ini harga kemarin ya tuh kondisi kayak gitu lumayan remok lah bro door trim gak ada kiri kanan siapa tau minggu depan lelang ya sekaligus di update terus tuh dia kemenangannya kalau untuk HDL ini dia kalau mau dipasang AC sudah ada bawaan blowernya tuh banyak melompong laci-lacinya tuh kondisinya tipe box oke langsung aja kita ke arah belakang sana kita sambil jalan bro sambil ngobrol-ngobrol kita itu lohan baru masuk warna merah baknya panjang tapi yang gak 6x4 itu 6x2 tuh kita lihat segilas aja jadi kita lanjut ya karena belum keluar harga belum lelang kita next aja kemudian next time ada Mitsubishi Expander ya Mitsubishi Expander yang masuk ada sekitar seratusan unit tapi belum juga keluar harga bro tahun 2021 kilometer rendah banget kilometernya angka 6.000 4.000 nih kita lihatkan segilas ya dan kemarin tuh harga segita eh segita tahun segitu tuh harga kemarin tuh di angka 150-an sih bro nah kemudian ini ada Mitsubishi Puso ini ada 2 unit satu tahun 2017 ini plat BA dan yang ini platnya plat B wiswi banget disini bro tapi sampai saat ini belum juga di lelang belum juga di lelang nih kondisi unitnya sih kalau saya bilang bagus ya si api ya lumayan lah masih layak lah jalan ini keduanya juga masih bagus dan yang sudah keluar harga itu nih di belakang nih 130 30 juta Nissan Yudetrax CBM 330 tahun 2010 itu 130 juta tapi ini trailer ini trailer kondisi jalan ya trailer kondisi jalan nih bro ini ini dia trailer trailer tinggal tapi trailer gak ada jadi kepalanya doang seperti ini Nissan CBM 330 tahun 2010 130 juta rupiah dan kemudian ke arah situ counter box damnya ada juga itu unit unitnya nanti kita lihat aja sambil jalan ban ban si api api si ganteng ganteng ban ban serep gak ada tapi yang ini ada loh ini yang tahun 2017 ya ada ban serep tapi yang ini tahunnya berapa kita gak tau ban serep gak ada tapi ban bawaan bagus-bagus pakai cover lagi ya siapa tau nanti lelang ini kayaknya bisa terbuka padahal gak bisa dibuka nih bro aduh gak bisa dibuka loh itu grand vicarah itu dibawa kesini oh iya 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 oke terus kita kesini ada counter-counter ada beberapa unit nih sampai saat ini juga belum keluar harga banyak unitnya disini ini kemarin grand vicarah ini di auto beat ini bro sampai sini ya kapan bawaannya terus ini sempat keluar si harga ini mitsubishi counter tahun 2007 75 juta rupiah sampai saat ini kenapa pas subscriber saya datang kesini batal lelang loh bro udah aku di jpa selalu kayak gitu pas tiba-tiba ini subscriber saya datang batal fuso juga kayak gitu berapa kali ya ini tahun 2007 harga dasarnya 75 juta kemarin udah berapa kali gak terjual tapi interiornya kayak gini ya bak mati oke mas bro itu aja mungkin ya mobil niaganya yang ada di jba yang dililang per hari ini sekalipun dia cuman 2 unit yang keluar harga yang penting kita sudah update per hari ini dililang thank you banget atas kunjungannya di channel youtube otomotif.net sampai jumpa di video berikutnya saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam otomotif selalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati